Halo guys, kembali lagi dengan saya Ria and Putra dan di video ini saya bakal nge showcase addon minecraft lagi gitu kan yaitu addon dragon ball dan kalau kalian mau download seperti biasa ya udah saya taruh itu linknya ada di deskripsi dan jangan lupa nih kalau kalian mau nyoba addon ini jangan lupa buat nyalain mode eksperimen gameplaynya sama si education edition ya karena itu sangat berpengaruh banget buat si addonnya karena kalau nggak dinyalain tuh agak bisa gitu kan addonnya daripada kelamaan mendingan kita langsung lanjut nge showcase aja gimana sih bentukan dari si addon dragon ball ini ya dan oke saya bakal ngasih tau ya gimana sih cara berubahan jadi Super Saiyan kayak Piccolo sama Frieza juga disitu bisa gitu kan tenang aja woy saya bakal ngasih tau dulu ya gimana sih cara berubah jadi Super Saiyan disini kan ada 2 item gitu tanda checklist sama tanda wifi cara berubah jadi Super Saiyan tuh gampang banget kalian tinggal nge sneak aja atau jongkok kayak gini kita bakal sneak nah otomatis itu kan bakal kayak gini ya kalian tinggal klik aja otomatis itu langsung bakal muncul kayak NPC gini non-player character sama edit dialog kalian pencet aja edit dialog kayak gini nah itu langsung bakal tampilannya tuh kayak gini ada Selectress, ada Human, ada Saiyan, ada Namekian juga ada Arkosian juga ini tuh Frieza disini ada manusia biasa gitu kan ada Saiyan juga, ada Namekian itu Piccolo kan tinggal pilih aja gitu kan sesuai kalian disini saya bakal pilih Super Saiyan kayak ini nah kalau udah pilih kayak Super Saiyan otomatis itu tampilannya tuh bakal kayak gini ya kan itu langsung bakal berubah ada rambutnya terus ada buntutnya juga gitu kan kayak Goku gitu nah kalian bisa ngeliat sendiri ini keren banget kalau misalnya kalian berubah jadi kayak Super Saiyan 1 Super Saiyan 2 Super Saiyan God juga gitu kan yang lain-lain tuh gampang banget disini kan ada logo wifi gitu disampingnya kayak gini kalian tuh langsung bakal dikasih tau gitu ya di pojok kanan atas tuh ada Willa Form ada Ozaru ada Fold Super Saiyan juga dan cara ngerubahnya tuh gampang banget kalian tinggal tekan aja kayak gini nah otomatis tuh dia langsung bakal nge-switch gitu ya kayak Ozaru Fold Super Saiyan juga ada Super Saiyan 1 Super Saiyan 2, 3 dan kalau mau berubahnya tuh gampang banget kalian tinggal pilih aja apa kayak mode-modenya gitu kayak Super Saiyan 1, 2, dan lain-lain tuh tinggal pilih gitu kan kita bakal pilih dulu disini tuh ada Super Saiyan 1 yang kayak gini dan cara ngerubahnya tuh gampang banget kalian tinggal jongkok aja dan buntutnya juga jadi gold gitu kita bakal ganti kamera nah jadi kayak gini bentukan dari Super Saiyan 1 nah kita bakal ganti lagi yang kedua disini Super Saiyan 2 nah rambutnya tuh udah mulai panjang-panjang juga gitu kan kita ada 3 juga nah ini udah 3 tuh rambutnya panjang banget anjir udah gitu kan kayak gini nih bentukannya disini ada Golden Ozaru ya pasti kalian tau kayak gimana bentukan dari Golden Ozaru yaitu monyet gitu monyet kan yang gede banget gitu ya pasti kalian tau lah ya jadi saya gak bakal apa berubah gitu kan jadi Golden Ozaru dan disini ada Super Saiyan 4 juga gak bakal berubah nah jadi kayak gini bentukan dari Super Saiyan 4 disini ada Super Saiyan God nih dia tuh warnanya berubah gitu kan rambutnya jadi warna pink-pink gitu dan disini ada Super Saiyan Blue kayak gini nih anjir banyak banget woy anjir sumpah banyak banget gitu kan dan disini ada warna rose juga ada warna rose kayak gini sumpah ini kayak yang tadi anjir kayak yang god gitu kan ada Blue Sinka juga ini sih gak tau ada Blue Sinka tuh kayak gimana anjir dan disini ada Rose Sinka juga dan kerennya lagi ya kalau kalian berubah jadi Super Saiyan Rose Sinka dia tuh bakal dikasih kayak side gitu atau apa sih kayak senjata-senjata Grim Reaper gitu cuy kayak bisa ngelasan diri keren banget gitu mantep banget woy jadi kayak gini bentukan dari Super Saiyan Rose Sinka dan disini ada Super Saiyan Berseker juga kita bakal ganti lagi kayak gini dan tunggu nah eh ini tuh kayak apa yang waktu kalau gak salah tuh Vegeta sama si Goku tuh ngelawan ya kalau gak salah cuy sumpah anjir ini tuh siapa sih namanya Grok ya apa Brok gitu cuy saya lupa dah kalau gak salah tuh namanya Brok gitu ya warna hijau gitu rambutnya sumpah anjir woy matanya kagak ada gitu kan dan disini selanjutnya tuh ada perubahan namanya without form yaitu kalian kembali bakal jadi semula gitu ya disini ada without form kita bakal jongkok lagi nah otomatis tuh kan langsung bakal jadi semula gitu ya dan disini tuh ada kayak dari jurus-jurus atau skill-skillnya dari si Goku ya kayak kamehameha gitu gitu kan keren banget gitu dan cara ngadapernya tuh gampang banget kalian tinggal buka aja inventory kayak biasa buka kaca pembesar kalian scroll aja ke paling bawah kalian scroll nah otomatis tuh langsung bakal muncul kayak pedang-pedang gitu terus kayak awan kinton baju-bajunya sepatu-sepatunya dan ada kayak disini ada teleport ada genki dama ada kamehameha juga ada kibles juga gitu kan dan cara menggunakan skill-skillnya tuh gampang banget kalian tinggal pilih aja gitu kan super saiyan kayak gini misalnya terus kalian tinggal tekan aja kayak gini nah otomatis tuh langsung bakal jadi bikin bola gitu kan ini kalo gak sayang namanya genki dama ya dan kita bakal lihat ya gimana sih bentukan dari si genki damanya kita bakal tekan kayak gini nah guys sumpah gede banget wih dan kita bakal lepas nah sumpah ini kalo misalnya lawan musuh atau temen kalian tuh langsung hilang gitu loh ya dan disini ada kamehameha kita bakal ngisi energi dulu dan disini ada kamehameha kita bakal tekan nah sumpah udah kayak keren banget gitu kan kita bakal lepas kayak gini nah mantep banget enjir bentukan kamehamehanya jadi kayak gitu ya bentukan dari kamehamehanya nah selanjutnya disini tuh ada kiblets juga kita bakal tekan kayak gimana bentukan dari kiblets lah mana anjir kok gak muncul gitu kan dan kita langsung liat aja gimana sih bentukan dari si kienzan gitu kan kita bakal tekan kayak gini nah tangan saya tuh udah mulai ngangkat ke atas dan kita bakal lepas kayak gini nah dia tuh kayak piringan gitu ya selanjutnya disini tuh ada perubahan dari frieza-frieza gitu ya pasti kalian tau kan kayak golden frieza juga ada gitu kan ini tuh perubahan awalnya gitu kan yang tanduk-tanduk kayak gini nih bentukannya kita balik ganti kamera dan kita bakal liat tuh panjir kenapa semuanya tuh ada buntut gitu kan rata-rata nah kita bakal ganti lagi kita bakal berubah-berubah dulu kayak formnya tuh kayak gimana perubahannya tuh sama aja ya kayak si Goku yang kayak tadi pertama tuh sama aja gitu suy kayak menggunakan wifi gitu ya logo wifi disini dan disini kan ada without form ada second form ada third form juga kita bakal ganti dulu ke second form kita bakal tekan kayak gini ngapa jadi kayak gini tiba-tiba macam tak betul aja buda nih second form kita bakal jongkok nah otomatis tuh kita langsung bakal tanduknya tuh bakal nambah kayak gitu ya dan disini ada third form juga kita bakal jongkok nah tanduknya tuh udah berubah menjadi silver dan disini ada fourth form juga kita bakal ganti disini tuh kita udah jadi kayak frieza biasa gitu ya waktu lawan Goku-Goku gitu jadi kayak gini bentukin dari frieza gitu kita bakal jadi golden arcosian juga kita bakal jongkok kayak gini tunggu nah otomatis tuh kita langsung bakal jadi golden arcosian atau golden frieza gitu ya ini tuh OP banget gitu kan Goku aja tuh kewalahan jadi pertama-tama lawan kayak ginian jadi kayak gini bentukkan dari si golden frieza gitu ya dan selanjutnya disini tuh ada perubahan dari kayak piccolo-piccolo gitu ya dan cara berubahnya tuh sama aja gitu kan kayak dari apa kayak si frieza sama si Goku juga itu kan tinggal klik aja item yang logonya wifi gini otomatis tuh di pojok kanannya tuh bakal muncul kayak without form ada giant juga ada full release juga gitu kan kita bakal ganti dulu tekan kayak gini mana sih kok gak kok lah gitu kan kayak gini nah disini ada giant ya kita bakal jongkok kayak gimana perubahan giantnya nah ternyata giantnya kayak gini ya anjir badannya jadi gede gitu kan si piccolo dan cara berubah jadi kecilnya tuh gampang banget kan tinggal cari aja namanya tuh ada without form juga kayak gini kita bakal jongkok nah otomatis tuh kan langsung bakal jadi kecil lagi ya disini ada giant ada full release juga kita bakal jongkok kayak gini nah full release tuh apa dah gak ada berubahannya anjir full release apa cuma nambah antena doang nih apa gimana gitu kan saya gak tau dah guys selanjutnya disini tuh ada namekian god gitu ya kita bakal tekan gitu kita bakal klik nah disini kita bakal jongkok dan otomatis tuh langsung bakal berubah jadi kayak gini ya namekian god dia tuh matanya jadi merah dan kayak apa sih warna-warnanya juga berubah gitu kayak tadi kan warna warna merah gitu ya warna merah pink gitu disini tuh langsung berubah jadi kayak keorenan gitu ya dan mata kita juga langsung berubah jadi warna merah gitu ya jadi kayak gini bentukan dari si namekian god gitu ya dan oke guys segitu aja yang ngesel guys eh don dragon evolution ya kalau kamu mau download seperti biasa udah saya taruh itu linknya ada di deskripsi dan jangan lupa like share comment and subscribe share sebanyak-banyaknya nonton sampai akhir dan see you in the next video bye 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 bye